Hai banyak yang suka gagal ketika buat potongan mulet terutama buat teman-teman tukang cukur pemula ada yang terlalu tinggi polanya ada yang terlalu kebelakang dan ada pula yang gradasinya menumpuk atau plate dan rata Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan dirumbara channelnya tukang cukur pemula kali ini saya akan buat video tutorial buat mulet yang simpel dan praktis buat teman-teman mulai ya di video kali ini ini saya akan mendetailkan bagaimana cara saya buat mulet yang mudah dan langsung bisa dipraktekan buat teman-teman tukang cukur pemula Oke langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya Oke pertama-tama disini kita parting dulu ya seperti biasa temen-temen ya Nah partingan disini kita membagi rambut kedalam tiga bagiannya bagian kiri bagian kanan dan bagian belakang disininya untuk partingan sendiri teman-teman udah pasti udah tahu lah ya karena menyaksikan beberapa video saya sebelumnya jadi kalau partingan itu ditarik dari garis jidat natural atau misalnya lekukan terus lagi ini ya di belokan belokan jidat ya tarik ke belakang dan diambil dari garis natural rambut seperti ini setelah itu setelah ketemu garis naturalnya langsung kita jepit memakai jepitan seperti ini temen-temen ya Nah untuk potongan mulet seperti ini ya jadi saya akan kasih mulet low mulet jadi muletnya enggak terlalu atas ya jadi hampir dengan mirip basic potongan eh lofet drofet atau dua jari dengan aksen ketipisan paling bawah nol ya temen-temen ya biar kelihatan lebih seger dan lebih kelihatan banget muletnya ya Nah untuk parting bagian sebelah kanan kita pakai cara yang sama juga kita mengambil garis natural dari lekukan jidat setelah itu tarik garis natural ke belakang setelah itu kita jepit memakai jepitan temen-temen ya untuk bagian tengah kita gulung seperti ini supaya tidak ngelangin dan kita jepitkan lagi di bagian tengah temen-temen ya cukup simpel Oke sekarang kita menuju ke tahapan selanjutnya disini kita buat baseline atau pola awal dengan menggunakan ukuran satu setengah open temen-temen ya disini saya pakai comb yang ungu ukurannya ungu dengan posisi situas kebawah nah disini saya memakai ukuran satu setengah open ya caranya adalah dengan menempelkan clipper dorong ke atas tahan pakai sisir dan jangan terlalu atas saya kasih tahu ya jadi disini kita buat mulet jadi jangan sampai terlalu atas polanya karena di bagian atasnya saya akan potong hanya sedikit dan kita akan buat crop mulet disini ya Oke untuk pola cukup seperti ini ya jadi kayak gini ya ya next step langkah selanjutnya sekarang kita buat ketipisan paling bawah dengan menggunakan trimmer temen-temen ya jadi trimmer yang dipakai adalah KM-053 atau 531 saya selalu salah nyebut ya temen-temen ya jadi trimmer yang murah di 100ribuan kurang cuman pisau nya udah saya modifikasi menggunakan KM-1949 ya gitu ya Oke untuk deadline udah beres bagian pelipis sekarang kita menuju ke tahapan selanjutnya yaitu memakai nol open nah disini karena spasenya sedikit ya temen-temen harus hati-hati ya jadi selangkahnya hampir sama dengan membuat potongan dua jari drophead atau low fade ya yang membedakan adalah polanya agak sedikit menukik dan hanya di bagian atas lingas saja nah untuk menghilangkan garis guideline saya memakai nol middle disini ya jadi tuasnya diturunkan ke bawah sedikit saja ya nah teknik yang dipakai adalah teknik flik teman-teman seperti ini ya jadi pahami tekniknya lihat dan temen-temen bisa langsung praktekkan setelah garis bawah hilang guideline sekarang kita akan maju ke tahapan selanjutnya itu menghilangkan garis nol open dengan menggunakan garis dengan menggunakan ukuran nomor satu seperti ini nah pakai teknik flik ya hati-hati karena ini spasenya sekecil spasenya sedikit jadi temen-temen harus pandai-pandai membagi langkah ya supaya tidak gradasinya tidak plat dan tidak kelihatan numpuk gitu temen-temen ya jadi tetap kelihatan gradasi meskipun spasi atau po atau spasenya sedikit ya temen-temen kayak gitu ya Oke seperti ini nah seperti seperti ini ya temen-temen bisa lihat Bagaimana cara saya pegang tangannya ya Bagaimana cara pegangnya temen-temen bisa lihat lihat juga disini ya kayak gini temen-temen ya oke Nah setelah itu udah kelihatan gradasinya agak ngelakuk temen-temen ya lakukan gradasi seperti ini kita semperlakan lagi bila ada bagian-bagian yang bagian-bagian gelap atau bagian-bagian yang masih masih ada garis temen-temen boleh untuk mengulang lagi langkahnya ya dengan menggunakan ukuran yang sama kalau garisnya tadi di garis yang mungkin satu pakai nomor satu lagi di garis yang setengah pakai setengah lagi intinya jangan eh bosan dengan hanya satu langkah tapi masih ada garis kalau misalnya bila perlu silakan ulang lagi step yang sama temen-temen ya Oke langkah selanjutnya sekarang kita masuk ke tahapan trim line trim line disini menegaskan atau melakukan bagian pelipis ya untuk lakukan seperti ini kita buat setengah lingkaran setengah lingkaran pola setelah itu kita tarik agak ke atas bagian kulitnya setelah itu tarik ke bagian bawah ya untuk menghilangkan bulu-bulu halus di sini sangat simpel teman-teman ya ini bagian sebelahnya udah mau beres Nah setelah di bagian pelipis beres kita buat setengah lingkaran lagi di atas lingkaran seperti ini ya jadi untuk membuat aksen ketegasan seperti ini ya jadi muletnya akan kelihatan sepertinya kelihatan simple temen-temen ya kelihatan simpel kelihatan mudah cuman pada prakteknya itu kalau teman-teman enggak tahu triknya itu akan sulit ya makanya yang jadi patokan dalam membuat pertangan mulet adalah baseline atau pola awal jadi membuat kita jangan terlalu tinggi kalau misalnya kita pingin membuat low mulet otomatis kalau misalnya targetnya kita dua jari di baseline pertamanya harus di satu jari ya Jadi kalau misalnya menerpot baseline pertamanya dua jari pasti bakalan jadi tiga jari hasilnya karena kita akan menyusun gradasi lagi ke atasnya ya teman-teman jadi boleh dicerna ya seperti itu Oke kalau belum paham kita ulang lagi di bagian yang sebelah kanan pertama-tama kita pakai ukuran satu setengah open dengan membuat baseline atau pola awal jadi jangan terlalu tinggi ya cukup di satu jari saja satu jari sampai sesuatu setengah jari seperti ini agak di kebagian belakang di atas telinga ya jadi kalau misalnya perbedaan mulet sama mohawk tuh berbeda hampir mirip di bagian pirunya saja cuman kalau mohawk tuh agak ke belakang ya jadi terus kalau mulet hanya di bagian atas telinga saja itu perbedaannya Bang Dhani kalau mulet apakah harus selalu kosong bagian pinggirnya tahapannya harus dari nol enggak kadang-kadang ada sebagian customer yang meminta potongan mulet itu eh dari awalan nomor satu atau setengah ya jadi masih ada kelihatan jambangnya ada juga seperti itu teman-teman jadi teman-teman bisa memilih atau misalnya bisa komunikasikan kepada customer akan memilih mulet model yang seperti apa jadi kalau lebih enak tuh melihat referensi sih ya jadi dia si customer tuh melihat contoh dari internet dari Google dari Instagram gitu ya dari eh tiktok dari manapun ya intinya supaya kita tidak ada patokan kalau misalnya udah ketemu patokannya gitu akan lebih enak ya dan kita akan lebih gampang dalam eksekusi potongan rambutnya gitu ya Oke langkah selanjutnya disini saya pakai nol open ya di sini satu setengah jari saja sedikit ya setelah terbentuk saat nol opennya bagian gedenya muncul kita akan hilangkan menggunakan middle ya teman-teman menggunakan middle seperti ini jadi kelihatan simpel saya bilang mulet tapi itu sebenarnya sulit buat temen-temen yang belum tahu caranya makanya saksikan video ini sampai selesai karena saya membagikan video tips and trick cara potongan mulet yang biasa saya pakai sehari-hari ya jadi saya nggak ada sembunyikan teknik jadi saya nggak ada skip-skip teknik jadi nggak ada teknik yang saya sembunyikan disini ya jadi bener-bener teknik klik yang saya pakai sehari-hari jadi makanya teman-teman disini silahkan saya ijazahkan setiap ilmu yang saya berikan entah itu yang terucap ataupun yang tidak dari video saya dari awal sampai video yang terakhir sekarang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman terutama pemula yang masih belajar ya kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan diberi kelancaran buat teman-teman pemula tetap semangat terus belajar jangan berpuas diri intinya gas gun teman-teman ya Oke next step sekarang masih ada garis ya di bagian tengah sekarang saya pakai ukuran setengah-ukuran setengah dengan positual ke atas ya kita gosok di sini ya jadi fungsinya adalah menghilangkan garis atau menghapus garis yang masih ada ngebayang temen-temen ya kayak gitu kamu sih ngebayang masih ada garisnya kita hilangkan dengan menggunakan ukuran setengah ya Oke langkah selanjutnya kita memasuk ke tahapan pantri lain temen-temen ya kita pantri lain seperti ini adalah membuat lakukan kembali di bagian pelipis ya bagian pelipis ini bagi lakukan ya buat buat lakukan terus tengah lingkaran buat pola guideline setelah itu kita akan bersihkan bagian bulu-bulu halus sebagian bawahnya ya supaya terlihat lakukan lebih tegas temen-temen seperti itu ya Oke seperti ini caranya yang yang dipakai sama saya adalah kemes 1949 ya jadi salah satu trimmer yang recommend recommended banget dari saya pribadi karena memang ini saya udah pakai hampir di tiga tahun temen-temen ya udah lama banget dipakainya lumayan enak segini untuk harga di kisaran 200an ya sekarang turun lagi harganya jadi enggak sampai di 300.000 di 250 dan 60 dan 70 segituan harganya ya tapi kalau misalnya teman-teman mau memberi trimmer yang lebih recommended ya dari brand mungkin saya merekomendasikan untuk wahal atau misalnya Andis boleh juga dari brand-brand yang sekarang brand-brand baru juga sih bagus juga teman-teman ya jadi tergantung harga tergantung budget teman-teman ya intinya Oke beres bagian kiri bagian kanan sekarang kita akan menuju ke bagian belakang di sini ada bagian belakang yang memang agak sedikit tebal dan kurang sesuai kita akan sesuaikan lah menggunakan gunting ya teman-teman disini ya pertama-teman kita basahin dulu seperti ini kita akan buat sedikit tekstur biar aksen mulet bagian belakang atau yang tebalnya tuh enggak terlalu plet dan gak terlalu rata ya teman-teman ya kayak di sini semprotan saya habis ya jadi airnya sedikit yang keluarnya teman-teman ya oke pertama-tama kita slice atau kita recah ya tuh misalnya kita pisahkan ke dalam tiga bagian ya bagian tengah kiri dan kanan setelah itu kita tarik ke bagian bawah dikurang lebih di miringkan seperti ini ya kita potong ya nah setelah itu kita slice lagi kita samakan dengan potongan yang tadi ya teman-teman ya nah potongnya seperti ini jadi boleh ikuti cara saya atau misalnya teman-teman bisa dengan memotong menggunakan teknik gunting yang berbeda tapi intinya kita kurangi dulu polong belakangnya supaya gak terlalu mumpuk dan nanti juga akan kita kasih tekstur supaya tidak terlalu plet teman-teman ya oke nah seperti ini hasilnya udah berkurang sedikit kolomnya tinggal kita memberikan sedikit tekstur di poin cutting di bagian belakang ya poin cutting caranya seperti ini ya jadi kita membuat pola gerigi di bagian ujung-ujung rambut supaya jatuhan rambutnya tidak terlalu rata ya jadi kelihatan natural di Tuhan ya temen-temen ya eh kayak gini ya Nah disini teman-teman pemula harus banget untuk menguasai yang namanya potongan mulet ya jadi potongan mulet sekarang masih happening ya mungkin masih beberapa tahun lagi beberapa bulan lagi lah ya masih tetap in banyak banget direkwet sama anak-anak muda terutama ya juga potongan mulet ini jadi untuk teman-teman pemula saya sarankan harus bisa juga ya oke bareng sebagian bawah kita lanjut ke bagian atas di sini kita akan padukan potongan mulet ini dengan potongan crop poni ke depan ya jadi potongannya adalah kalau misalnya crop untuk potongan mulet jadi tidak terlalu pendek ya enggak kayak Prince crop cuman lebih kepada two block sebenarnya sih ya cuman ada sedikit perbedaan di sini ya Oke untuk cara potongnya di sini saya pakai trapping universal teman-teman ya jadi tarik dari depan langsung ngurui ke belakang ya tersusun dan mengambil potongan dari yang dipotong pertama bagian depan teman-teman ya jadi setelah itu kita miringkan ke bagian sebelah kiri Nah kita ambil potongan dari sebelah tengah dan kita potong menyusun ya dengan mengambil potongan dari yang tengah tadi teman-teman ya Oke seperti ini untuk bagian bagian sebelah kiri turunkan bagian sebelah kanan kita memakai cara yang sama teman-teman ya jadi kita tarik dari bagian depan kita samakan dengan potongan pertama tarik ke belakang langsung sampai di puncak kepala paling belakang teman-teman ya oke seperti ini nah untuk penyesuaian barulah kita akan potong yang poni bagian depan kita sesuaikan Nah kalau misalnya untuk potongan mulet crop biasanya saya mengambil patokan tuh dari trim lain yang lengkung ya jadi bagian kependekannya bagian poninya tuh disamakan dengan ujung trim lain lakukan plipis ya temen-temen ya supaya lebih kelihatan cropnya nah terus lagi muletnya dia kelihatan juga gitu ya Hai nah seperti itu temen-temen ya bagian sebelah kanan beres kita lanjut ke sebelah kiri kita memakai cara yang sama kita samakan dengan ujung baseline dan ujung trimmer ujung trim lain yang udah kita buat tadi ya jadi biar kelihatan lebih enak dan natural sebenarnya rambutnya ya Oke kita padukan dengan teknik point cutting supaya jatuhannya natural temen-temen ya itu hanya natural jadi kelihatannya lebih eh inilah enggak terlaku si rambutnya ya kalau misalnya di point-cut ok Hai nah seperti itu temen-temen ya jadi bagian depan juga kita akan kasih sedikit tekstur point cutting supaya jatuhannya terlihat lebih natural temen-temen ya jadi sangat simpel sekali untuk buat potongan potongan mulet ini temen-temen bisa langsung praktekkan di rumah dipangkas rambut atau di barbershop masing-masing ya untuk sentuhan terakhir di atas saya kasih juga teksturing atau point cutting disini untuk menimbulkan kesan yang natural dan tidak kaku ya temen-temen jadi untuk bagian atasnya Nah untuk rekomendasi styling rambut produk kalau misalnya untuk potongan-potongan mulai kayak gini saya menyarankan hair powder ya jadi hair powder jadi yang bubuk ya lebih kelihatan berpolum dan si polanya tuh lebih kelihatan ya jadi enggak terlalu enggak lepek rambutnya jadinya jadi karena potongan-potongan natural kayak gini lebih cenderung berpolum dan bertekstur ya jadi saya sengaja kasih tekstur dengan menggunakan teknik point cutting supaya nanti pada saat styling itu kelihatan muncul potongan muletnya ya dan bagian atasnya juga sesuai dengan potongan crop X mulet jadinya kayak gitu temen-temen ya Oke kita styling sementara seperti ini ya hanya menggunakan tangan saja tanpa hair dayar dan tanpa produk tambahan ya kita styling seperti ini ya intinya preview lah sebelum pulang ke rumah jadi kita perlihatkan dulu potongannya Oke kita bersihkan Oke seperti ini teman-teman hasilnya bagian mulet bagian low mulet bagian kiri dan kanan gradasi dengan ketipisan bawah nol dengan aksen crop bagian depan dan tekstur di atas dan belakang Oke teman-teman cukup untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaskun